Selamat pagi Bapak Ibu Sejarah Yang sedang kita hadapi bersama-sama Mari Bapak Ibu Sejarah kita nyanyikan Kudi Beri Kuasa Dengan penuh sukacita Bapak Ibu Sejarah Sudah dia sumber Kekuatan kita semua Mari nyanyikan bersama-sama Kudi Beri Kuasa Dari Raja Mulia Menaklukkan musuh Dibawah Kakiku Termasuk Korona Bapak Ibu Sejarah Kudi Beri Kuasa Dari Raja Mulia Katakan Bila Allah ada bersamaku Siapa jadi lawaku Sungguh besar kau Tuhanku Engkau merinsan hidupku Ku berdiri dengan iman Iman dalam kesusuhan Kau yang mempikir melangan Ku bersalah melayangkan Dan ku celah Engkau Raja Engkau Raja Kau yang memberi Kau menjadi berisai Kudung kita Kami Tuhan Katakan bersama-sama Ibi Kuasa Dari Raja Mulia Kau yang mau taklukan Keadaan yang sulit Ini bersamamu Di Dawah Kakiku Kupakai kuasa dari raja Katakan dengan berlum iman berbesaraku Siapa jadi lawanku Bila Allah ada bersamaku Siapa jadi lawanku Bila Allah ada bersamaku Siapa jadi lawanku Mari dapat katakan bersama Sungguh besar kau Tuhanku Kau merisai hidup kami Tuhan Ku berdiri dengan iman Iman dalam bisnis Tuhan Kau yang membiarku menangat Ku bersama melayakan Terpuncilah kau raja-raja Kau sumber kekuatan kami Tuhan Kau merisai hidup kami Bersama Tuhan kami mampu Menghadapi tanahku ini Tuhan Mari akan tangan kita bersama-sama Katakan dengan berlum iman Sungguh besar kau Tuhan Sungguh besar kau Tuhan Engkau merisai hidupku Ku berdiri dengan iman Iman dalam bisnis Tuhan Terpuncilah kau raja-raja Kami jatakan selesai Kau Tuhan ku Engkau merisai hidupku Ku berdiri dengan iman Iman dalam bisnis Tuhan Kau yang membiarku menangat Ku bersama melayakan Terpuncilah kau raja-raja Terpuncilah namamu Terpuncilah kau raja-raja Terpuncilah kau raja-raja Terpuncilah kau raja-raja Terima kasih Beti bersama dengan para tim luar biasa pagi hari ini Menguatkan kita semuanya Bapak Ibu adalah beberapa informasi penting Yang perlu kita semuanya ketahui Mari kita simak dengan baik Seperti yang sudah kita ketahui Bapak Ibu Virus Corona yang sudah mewabah Di banyak negara termasuk di Indonesia Dan termasuk juga di Banyumas Tempat tinggal kita Jadi sebagai pengikut Kristus Kita semuanya akan mematuhi arahan dari pemerintah Untuk belajar dari rumah Untuk belajar dari rumah Bekerja dari rumah Dan beribadah dari rumah Karena pemerintahan kita Yang memilih itu juga adalah Tuhan Jadi kita akan mencoba mentaati Arahan dari pemerintah kita Cara efektif untuk menghentikan wabah ini Adalah dengan tidak menyentuh orang lain Tidak bersentuhan Atau menyentuh benda Yang habis disentuh oleh orang lain Jadi mari kita ikuti arahan pemerintah yang ini juga Supaya sebisa mungkin kita Mengurangi kontak dengan banyak orang Dan itu sebabnya bagi hari ini Kursi di gereja kita ditata Dengan jarak Supaya kita semuanya juga Bisa lebih nyaman Dan kita semua bisa lebih menikmati Ibadah kita pagi hari ini Dan satu-satunya cara Untuk mencegah terkena virus ini Bapak Ibu Itu adalah dengan pola hidup sehat Mencuci tangan Dengan sabun Atau hand sanitizer Dan kalau kita flu atau batuk Harus menggunakan masker Dan Begitu Kalau kita dekat Dengan air cuci tangan Begitu batuk Bersin Usahakan segera untuk mencuci tangan Nah Kita tidak takut Dengan semua yang terjadi hari-hari ini Bapak Ibu Tapi kita semuanya adalah pengikut Kristus Yang mengutamakan kasih kepada Tuhan Dengan melindungi diri sendiri Dan juga sesama kita Dari wabah yang sekarang ini sedang Ada di mana-mana Jadi mari kita saling menjaga diri Dengan sangat baik Juga menjaga sesama kita Melindungi sesama kita Sebagai bukti bahwa kita mencintai Tuhan Sehubungan dengan itu semuanya Bapak Ibu Maka pertemuan dan ibadah bersama Di gereja kita Akan dinonaktifkan Sesuai dengan arahan pemerintah Jadi sore nanti Tidak ada Pertemuan di tempat ini Kita hanya ibadah pagi saja Dan sore nanti Tidak ada ibadah Untuk minggu depan Ibadah pagi dan sore Juga akan dilaksanakan Dari rumah masing-masing Jadi di gereja ini Tidak ada pertemuan ibadah Untuk minggu depan Bapak Ibu bisa beribadah di rumah Bersama dengan keluarga tercinta Dan nanti akan ada Ibadah online Dengan cara Bapak Ibu bisa Ambil link Youtube Namanya The City Light Nah Ini Bapak Ibu bisa menikmati Ibadah secara online Dari handphone Atau dari komputer Bagi Bapak Ibu yang punya Akses internet Jadi silahkan Subscribe Berlangganan The City Light Nanti akan muncul Notif Ada bunyi Waktu kita Sudah subscribe Link tersebut Waktu City Light Mengadakan siaran langsung Ibadah Maka kita semuanya Akan diberitahu Jadi Ibadah ini Jam 10.50 Jadi jam 11 kurang 10 menit Bapak Ibu sudah bisa Mengakses Dan mendapatkan siaran langsung Dari The City Light Jakarta Bersama dengan Bapak Pendeta Yason Budi Prasetya Dan siang ini Akan dimulai Ibadah online Jadi Bapak Ibu yang punya Handphone Yang punya komputer Bisa menyalakan Dan kita bisa menikmati Ibadah bersama-sama Dari rumah Bersama dengan keluarga kita Siaran langsung ini Bapak Ibu bisa akses Sampai dengan Jam 11 malam Bagi Bapak Ibu Yang tidak bisa Tidak memiliki Akses internet Minggu depan Bapak Ibu bisa Beribadah dari rumah Berdoa Sendiri Dan Membaca Alkitab Sesuai dengan jadwal Pembacaan Alkitab Yang gereja kita punya Nah selama Ibadah online Berlangsung Jika Bapak Ibu Ingin memberikan Persembahan Bapak Ibu bisa Men-transfer Melalui rekening gereja Dengan nomor 046-3117-117 Atas nama Gereja Battle Tabernacle Dan seluruh Kegiatan di gereja kita Baik komsel Doa bersama Gereja wanita Gereja madir Usia emas Sekolah minggu Remaja dan pemuda Juga akan Dilaksanakan Di rumah Masing-masing Nanti masing-masing Komisi akan Memberikan arahan Baik di sekolah Minggu Remaja Ataupun Pemuda Dan Ibu Gembala Sudah membuat Masker Bapak Ibu Dan hand sanitizer Mengingat Dua ini Tidak ada di pasaran Beliau Membuat Dan kita Semuanya Hanya mengganti Biaya Bahan Untuk Masker Dan hand sanitizer Satu paket Jadi maskernya Dapat dua Hand sanitasernya Dapat satu Dengan biaya 10 ribu rupiah Saja Kenapa Kita Meminta Untuk Mengganti Biaya bahan Supaya Ibu Gembala Bisa membuat Lagi Dan bisa Menolong Lebih banyak Orang Jadi Bapak Ibu Bisa mendapatkannya Setelah Ibadah ini Selesai Dan Ayo kita Sama-sama Hidup Sehat Bapak Ibu Saudara-saudara Taati Himbauan Pemerintah Dan Terus Berdoa Jangan panik Dan Jangan membuat Orang lain Juga resah Dengan mengirim Kabar-kabar Yang Kita dapat Dari grup Manapun Dikirim-kirim Semua Semua orang Jadi panik Dan stress Itu bukan tanggung jawab Kita Tanggung jawab Kita sebagai Pengikut Kristus Adalah Tidak Menebar Kepanikan Dan Ketakutan Tapi Kita semuanya Akan Berkontribusi Untuk Menenangkan Teman-teman kita Dan masyarakat Di sekitar kita Tuhan kiranya Memberkati Kita semuanya Beti Sebenarnya kita akan bersama-sama Memberikan persembahan Bapak Ibu Sera Mari kita persiapkan Persembahan kita Kita akan berdoa Bersama-sama Tuhan Kami cap syukur Dan terima kasih Untuk berkat-berkat Yang Tuhan Berikan pada kami Sepanjang hari ini Tuhan Dan kami Sementara akan Memberikan persembahan Kami Ridu Untuk teribat Dalam pekerjaan Tuhan Melalui siap Persembahan kami Hanya di dalam Nama Tuhan Yesus Kristus Jurus selamat kami Kami sudah berdoa Amin Sambil tantang Persembahan Diedarkan Kita akan Selasa menyanyikan Laku ini Bapak Ibu Hanya Tuhan Sumber kekuatan Hanya Tuhan Yang sanggup Melakukan mujizat Menyembuhkan Semua orang Yang ada di Bangsa Indonesia Bahkan di dunia Terima kasih Terima kasih Jika Jika Menginginkan Hatiku Kunya Bahkan Kau lah Segalanya Kau lah Sungguh pengharap Kami percaya Kuasamu Sanggup Menyembuhkan Tuhan Kami berserah Siwa ku pun Berserah Hanya Kepadamu Yesus Kau lah Segalanya Bersama-sama Kau akan Nyanyikan Karena Selimu Ku hidup Karena Selimu Ku Ku menang Kau yang berkuasa Tuhan Kau yang berkuasa Kami percaya Kau sanggup Tuhan Untuk melakukan Menyembuhkan Ku jasamu Kata Sarifu Ku hidup Kami menang Tuhan Sebab kami menghadapi bersamamu Engkau yang berpuasa sanggup Untuk melakukan mujizatmu di hidupku Mari kita bangkit berdiri bersama-sama Dan nyanyikan engkau lah sumber pengharapan kami Tuhan Mari nyanyikan bersama-sama Engkau lah sumber pengharapan Kami percaya kuasamu sanggup Tuhan Menyembuhkan siap kami Siap warga Indonesia yang sakit Tuhan Jiwaku pun berserah Ajar kami semakin berserah kepadamu Yesus Ajar kami semakin berserah Kami percaya kuasamu Ku melakukan mujizatmu di hidupku Kami mengatakan siap tangan-tangan kami Tuhan Setelah kami percaya kami yakin Kau sanggup memulihkan Kau sanggup menyembuhkan Mungkin saat-tangan kami terjadi atas bangsa kami Atas bangsa kami Tuhan Kami nyanyikan lagu ini dengan penuh iman Percaya kepadamu Kerana salibmu Kerana salibmu Kerana salibmu Kau hidup Kerana salibmu Kau hidup Kau hidup Kami percaya Tuhan Bangsa Indonesia menang Memhadapi kasus ini Menghadapi tantangan sumimini, Yesus Hanya kau, Tuhan Hanya kau yang satu Kerana salimu Ku hidup Kerana salimu Ku menang Engkau yang berpuasa Sanggung Kuk melakukan Mujizatmu Di hidupku Kuk melakukan Mujizatmu Kuk melakukan Mujizatmu Di hidupku Kuk melakukan Mujizatmu Di hidupku Berikan sorak-sorak bagi Tuhan Kita yang dasar Kami percaya kau berkuasa Tuhan Kau berkuasa atas segala yang terjadi Tuhan dalam hidup kami Kau berkuasa atas segala yang terjadi Di bangsa Indonesia ini Tuhan Bahkan di dunia ini kau berkuasa Tuhan Kami percaya Kami percaya hanya engkau yang sanggup Melakukan Melakukan Mujizatmu Hanya engkau yang sanggup Memulihkan keadaan ini Hanya engkau yang sanggup Menyembuhkan Tuhan Kami percaya Yesus Kami percaya Kepadamu Sebenarnya kami akan mendengarkan Firmanmu Berbicaraan melalui Hambamu Bapak Pendeta Yosia Marsijian Tuhan Kami percaya engkau sudah Persiapkan beliau Dan lewat kebenaran firman Tuhan Yang akan beliau Sampaikan Iman kami boleh semakin Diteguhkan dan Dikuatkan Tuhan Dalam kami menghadapi Masa-masa sulit Seperti ini Terima kasih Tuhan Terima kasih Kami mau duduk diam Kami mau fokus Akan keberanian firmanmu Hanya di dalam Nama Tuhan Yesus Kristus Juru selamat kami Kami sudah berdoa Amin Silahkan duduk Bapak Ibu Zara Selamat pagi Bapak Ibu semuanya Pagi Saya senang Bisa bertemu Dengan Bapak Ibu Biarpun Selama beberapa hari ini Kami juga mengalami Ketegangan ya Karena Pak Karena dari Pemerintah Pusat Daerah Banyumas Belum memberikan Pengumuman yang pasti Dan pengumuman itu Baru diberikan Tadi malam jam 2 Ya Jadi Pak Ini siapa Pak Babinsa Pak Hadi Baru memberi kabar Ke gereja-gereja Jadi ada yang Gereja sudah Meniadakan ibadahnya Mulai hari ini Dan minggu depan Tapi kita bersyukur Masih bisa beribadah Pagi hari ini Walaupun hari ini Hanya satu kali saja Dan sesudah itu Saudara bisa Beribadah Lewat Live streaming ya Nah Saudara-saudara Sebagai orang-orang Percaya Kita memang Mengandalkan Tuhan Ibrani 13 Ad 5 Mengatakan Aku sekali-kali Tidak akan Membiarkan engkau Dan aku sekali-kali Tidak akan Meninggalkan engkau Ini janji Tuhan Untuk kita semua Bahwa dia tidak Pernah meninggalkan kita Dia adalah Yehovasamah Tuhan yang Maha Hadir Tetapi kita juga Harus menjadi Orang Kristen Yang bijaksana Kita mendapat Peraturan dari Pemerintah Kita juga akan Mengikuti Karena ini semua Untuk kebaikan Kita semua Saudara-saudara Karena itu Seperti tadi Diumumkan oleh Ibu Feni Kita semua Akan meliburkan Kegiatan Dengan tujuan Selama 2 minggu Kita benar-benar Tinggal di rumah Mengapa Italia Sampai begitu Mengalami Kerusakan Ya Virus begitu Menyebar Karena pemerintah Memberikan Peringatan Untuk tinggal Di rumah Selama 2 minggu Tidak dihiraukan Dan semua Terus berkumpul Berkumpul Dan akhirnya Terjadi Italia Memiliki Virus Corona Yang terparah Kita tidak Mau seperti itu Karena itu Kita mau menjaga Diri kita Masing-masing Usahakan Supaya kita Bekerja dari rumah Yang tidak Terhubung Dengan banyak orang Tadi sudah diumumkan Juga Ada hand sanitizer Dan masker Karena masker itu Sekarang ini Sangat sulit Didapatkan Dan sangat mahal Karena itu Saya membuat itu Karena banyak orang Yang ingin Mendapat pertolongan Beberapa rumah sakit Juga kehabisan masker Ada seorang dokter Telepon saya Bu saya dengar Ibu buat masker Iya Berapa harganya 3 ribu Kok murah sekali Katanya Ya saya gak cari Untung disitu Cucu saya bilang Apa Ini pekerjaan Yang bocuan Ya Pekerjaan Yang tidak ada Untungnya Tapi harus kita Lakukan Kalau kita peduli Terhadap sesama kita Karena itu Jangan kita Mengatakan Kita peduli Peduli terhadap Seseorang Tapi kita Tidak pernah Berbuat apa-apa Tunjukkan Kepedulian kita Karena itu Saya menyiapkan Di belakang nanti Kalau saudara Membeli Jangan berdesakan Empat orang Empat orang Silahkan maju Akan dilayani Dan pesanan-pesanan Yang sudah Dipesan melalui Ibu Feni Juga sudah disiapkan Dan bisa diambil Pada pagi hari ini Saya tidak menjual Lebih mahal Tidak Saya menjual Di bawah harga Karena apa Saya mendapatkan Alkohol itu juga Dari beberapa orang Secara cuma-cuma Saya olah Dan saya bagikan lagi Tuhan memberkati Kita akan mendengarkan Firman Tuhan Dari Pak Yosia Dari Pak Yosia